Pertanyaannya, kalau seandainya dua DPO tersebut adalah big tip, berarti ini korban RZG ini dibawa oleh siapa ke playoper? Apakah terbang? Apakah ada jinkorin? Bisa kita lihat dalam putusan nomor 3, itu putusan tentang Rivaldi Ekoramdani. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya bahwa korban Muhammad RZG itu dibawa oleh Dhani dan saudara Andi yang merupakan DPO dua-duanya, menggunakan kendaraan bermotor ke playoper. Pertanyaannya, kalau seandainya dua DPO tersebut adalah big tip, berarti ini korban RZG ini dibawa oleh siapa ke playoper? Apakah terbang? Apakah ada jinkorin? Yang membawa korban Muhammad RZG di anak ini? Jadi ini bisa dibaca di halaman 153 di pertimbangan putusan tersebut. Itu yang belum terungkap. Kalau seandainya ini ada perubahan, nanti berarti potensi ada dugaan rekayasa fakta kejadian itu kuat. Itu yang pertama. Yang keduanya, bahwa Polda Jabar tidak pernah mengajukan bukti alat yang dipergunakan, barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana. Contoh, dalam putusan pengadilan, juga di dalam surat perpanjangan penahanan dari Kejaksanting Jawa Barat, itu Pegi alias Perong. Menggunakan samurai, pertanyaannya tidak pernah diajukan, barang bukti atau alat bukti berupa sidik jari yang ada hanyalah keterangan-keterangan daripada para terdakwa. Seperti itu. Barangkali begini. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.